Hai ah seperti itu temen-temen ya Nah bisa kita buka tutup ini kekencangannya seperti ini temen-temen ya terus misalkan ini ke belakang nah itu upanya sampai situ temen-temen Halo teman-teman ketemu lagi sama saya si Mr. Boys teman-teman di video kali ini saya mau mereview hasil karya saya yang ada di atas kepala saya ini temen-temen ya karena ini adalah buatan saya itu makanya saya kasih nama sendiri namanya e-hav electric head airflow electric head airflow jadi memang letaknya di atas kepala makanya saya kasih nama electric head angin yang ada di atas kepala ya kurang lebih seperti itulah terus ini fungsinya buat apa cara kerjanya seperti apa simak terus videonya dan sebelum lanjut ke reviewnya ini saya informasikan karena ini adalah yang mensponsori supaya Mr. Boys terus tetap berkarya di channel ini Insureka asuransi mobil yang memang bener-bener beda karena proses registrasinya itu cukup dari HP cukup waktu tiga menit saja temen-temen ya terus proses klaimnya mudah terus ketika terjadi trouble di jalan kita disediakan mobil pengganti dan sekaligus kita dapat tunjangan transportasi dan customer servicenya buka 24 jam bebas pilih bengkel yang tersedia lebih dari 800 bengkel yang sudah bekerja sama dengan Insureka tersetar di seluruh Indonesia dan tentu saja ada banyak diskon di Insureka 20% plus 25% nanti detail informasinya silahkan temen-temen klik link yang ada di deskripsi video ini Oke langsung saja teman-teman yang kita review barang yang ada di atas saya Insureka asuransi mobil kliennya lancar banget Oke langsung saja teman-teman ya ya bentuknya itu seperti ini ini hasil imajinasi saya jadi ini ada di di atas kepala eh hafz saya seperti ini ini ada kisi-kisi ada kisi-kisinya ini ini juga kisi-kisi ini kisi-kisi yang belakang situ menghadap ke belakang terus ini ada saklar-saklar ada lampu dikendalikan dari sini dan ini ada potensiunya untuk mengatur kecepatan anginnya terus ini fungsinya buat apa teman-teman ya jadi disini itu ada tiga ada tiga fungsi yang pertama itu buat exhaust exhaust untuk mengeluarkan kita coba saja temen-temen ya jadi ada exhaust exhaust itu mengeluarkan udara yang ada di dalam kabin sini untuk kita keluarkan ke sana jadi pas pada waktu masang ini itu ada lubang di atas kita melubangi kap di teman-teman yang eman-eman itu ya jangan tiru-tiru pakai ini teman-teman ya karena ini saya fungsikan ketika saya toring jarak jauh atau hanya di dalam kota itu ada fungsinya gitu ini saklar tiup atau exhaust exhaust ini saklarnya disini yang ini lampunya terus ini ini untuk buka di atas sana ada apa namanya penutupnya yang bisa kita kendalikan dari sini ditutup atau dibuka terus ini untuk mengatur kecepatan kita coba saja temen-temen ya seperti itu nanti hisapannya saya cek saya kasih apa di sini nanti seperti apa kekencangannya kalau kayak gini itu aliran air ke aliran udaranya dari luar dimasukkan lewat kisi-kisi ini temen-temen ya yang bisa kita arahkan ke tubuh kita atau apa ini bukan AC tapi udara biasa dari belakang ini kisi-kisi nya seperti ini ini tidak berfungsi ini sebenarnya punya punya kisi-kisi mobil api V seperti ini kalau kita kencengkan seperti ini kenceng banget ini ya akhirnya kenceng ini penampakannya dari luar dari depan itu temen-temen ya jadi modelnya kayak gitu Terus diatas itu ada penutupnya yang bisa kita kendalikan dari dalam bisa kita kendalikan dari dalam nah kalau luar dari samping seperti itu ini bisa kita buka tutup dari dalam temen-temen ah ah seperti itu temen-temen ya ah bisa kita buka tutup itu ya jadi eh fungsinya itu kalau pas kita exhaust eh insos itu harus dibuka temen-temen insos atau exhaust itu harus kita buka yang atas jadi tiupan anginnya yang dari sini coba kita nyalakan lagi ini insosnya jadi udara dari luar itu kita masukkan lewat sini ini udara masuk ini kekencangannya bisa kita atur kalau kekencangan ya dingin banget udaranya terlalu kenceng soalnya saya pakai kipasnya kompre kondensor kondensor AC temen-temen ini yang insos terus kalau ini saklarnya kita balik ini exhaust exhaust itu menyedot udara di dalam kabin untuk kita buang keluar lewat situ fungsinya apa temen-temen ya biasanya kalau saya pas di perjalanan itu saya biasanya merokok dan ketika merokok itu ada asap di sini itu langsung dihirup sini terus dibuang keluar temen-temen jadi enggak sampai ke penumpang yang ada di belakang sana enggak sampai ke sana temen-temen ya jadi cukup seperti itu cukup di sini nah terus kalau pakai AC beda lagi temen-temen ya kalau ini kan ada ketika mode insos exhaust dan kita mengalirkan bawah dingin AC dari depan dashboard saya sudah saya modifikasi dan AC nya hanya cukup dari sini temen-temen dari tengah ini ke atas ini nah setelah ke atas ini modenya harus kita tutup dulu yang atas di atas itu kita tutup terus kita ganti ini mode insos terus ini ada lubangnya AC itu udara dingin dari depan sini itu dihisap sini temen-temen ya dan disebarkan ke depan sini dan ke belakang sana melewati kisi-kisi yang tadi jadi kisi-kisi ini ini itu menyedot menyedot udara dingin dari AC dari depan soalnya ini aslinya mobilnya AC nya hanya di depan saja jadi ini ke atas disedot pakai ini disebarkan ini lagi disebarkan ke belakang jadi lebih efektif lagi temen-temen ya seperti itu ini hanya ide saya saja ya kurang lebih seperti itu terus kekuatan bisa pan atau tiupannya itu seperti apa sebentar saya carikan plastik atau apa nyampainya seberapa kekencangannya oke teman-teman ini saya tes pakai saya kasih plastik-plastik seperti ini nanti tapi itu upahnya itu kekencangannya seperti apa sama di belakang sana di atas sana temen-temen ya tapi itu upahnya seperti apa kita tes tapi sebelum kita lanjutkan pada pengetesan sekali lagi temen-temen ya informasi dari Insureka asuransi mobil yang memang benar-benar beda karena proses registrasinya cukup dari HP temen-temen hanya butuh waktu tiga menit saja proses klaimnya mudah dan ketika trouble terjadi di jalan kita disediakan mobil pengganti dan sekaligus mendapat tunjangan transportasi temen-temen ya dan ketika kita terjadi masalah di jalan itu kita cukup telepon saja customer service karena buka 24 jam temen-temen dan kita bebas pilih bengkel ada 800 lebih bengkel yang sudah bekerja sama dengan Insureka tersebar di seluruh Indonesia temen-temen tinggal pilih saja dan polisnya itu banyak diskon murah 20% plus 25% nanti temen-temen bisa cek linknya ada di deskripsi video ini temen-temen ya okelah kita lanjut saja kita tes bareng-bareng temen-temen Oke lanjut ke videonya Insureka asuransi mobil yang memang benar-benar beda klaimnya lancar banget ini tes kekencangan ketiupan udaranya ini di saat insos temen-temen ya udara dari luar kita masukkan ke sini ini sebagai kipas ini kekencangannya seperti ini temen-temen ya terus misalkan ini ke belakang nah itu upaya sampai situ temen-temen sampai belakang sini masih kerasa temen-temen kencangnya nah ini masih separuh kecepatan terus ini diatasnya itu ada plastiknya saya pasang juga nah itu kehisap plastiknya terus di bagian depan nah ini plastiknya juga sampai sini juga kerasa ini masih ya kan masih kerasa kencang di sini anginnya ini kalau misalkan kita speednya kita maksimalkan itu suaranya agak bising temen-temen nah seperti itu lebih kencang lagi ini kalau maksimal tapi biasanya saya cukup separuh saja separuh kecepatan saja sudah cukup terus kita coba eksosnya fungsi eksosnya ini temen-temen sekarang kita tes eksosnya temen-temen daya tariknya untuk mengeluarkan udara dari dalam kabin untuk dibuang keluar itu seperti apa ini menghisap temen-temen ya bentar kita coba nah itu nyedotnya seperti itu nah nyedot plastik terus yang dari atas kita tes juga sama ini temen-temen ini kalau kita taruh sini apa sedot ah sama ah ini ini yang di luar ini jadi mengembuskan udara yang dari dalam ke luar saya cek dulu tak kenceng kan ini kenceng ya temen-temen kalau di tangan itu busanya hususnya itu kenceng jadi kalau pas kita mungkin merokok di dalam di dalam mobil itu nah ini dihisap semuanya coba lagi yang depan eh jadi ini menghisap semua ya menghisap udara panas dari dalam kabin untuk dibuang keluar melalui yang diatas itu memang ya harus korban untuk mendapatkan hasil modifikasi yang maksimal oke seperti itu ya nah luar biasa ini karya mister boys hasil imajinasi ini temen-temen ya mungkin temen-temen penasaran kipas yang saya pakai itu kipas apa kemarin itu sudah saya share juga di medsos yang lain ini terbuat dari kipasnya kondensor mendingin AC yang ada di depan ini saya pakai pwm ini saya pakai motornya power window sebagai otomatis buka tutupnya penutup atas seperti itu temen-temen jadi bisa diputar bolak-balik kipasnya dan cukup kita memakai arus 12 volt yang kita kendalikan dari PWM juga untuk mengatur kecepatannya ya seperti ini temen-temen ya tapi ini pengerjaannya kayak eh pabrikan halus banget ini temen-temen tapi mohon maaf saya untuk yang model ini saya tidak terima order karena sangat sulit bikinnya nanti saja saya mau bikin yang model universal yang bisa dipakai di mobil apa saja ya mungkin ya kira-kira seperti inilah tapi modelnya mungkin tipenya beda tapi maksudnya hampir-hampir sama nah oke seperti itu tadi temen-temen ya ini lagi saya edit-edit semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen semuanya bisa menginspirasi supaya mobil tuh hanya jadi mobil yang ya lebih modern oke begitu saja terima kasih dan kita ketemu lagi di video mister boys berikutnya terima kasih terima kasih dan matudun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih